Bupati Pangkep Muhammad Yusrana Logauk membagikan 801 sertifikat tanah di Desa Tarawayang, Kamis 16 Mei 2023. Bupati M.I.L. mengatakan dengan adanya sertifikat ini menjadi bukti sah sebagai kepemilikan. Sertifikat ini juga katanya dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan bantuan permodalan keperbankan. Kepala Kantor ART atau BPN Pangkep, Taufik menjelaskan sertifikat yang diserahkan ini merupakan program redistribusi kegiatan tahun 2022 sebanyak 1.200 bidang. Taufik menyebut, di Pangkep masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, sehingga pemerintah mendorong program strategis percepatan pendaftaran tanah. Selain program redistribusi tanah, tahun ini BPN Pangkep melaksanakan program PTSL sebanyak 7.000 bidang dan program redistribusi sebanyak 2.000 bidang. Jadi kegiatan kami hari itu, hari ini adalah kegiatan penyirahan sertifikat redistribusi tanah. Atas nama Marwa Kampung Palu, Marwa Kampung Palu. Hari ini kita serahkan 800 satu bidang, setelah sebelumnya di akhir tahun lalu, kalau tidak salah sudah diserahkan sebanyak 399 bidang untuk masyarakat di Desa Tarwe. Jadi memang kegiatan pendaftaran tanah ini sebagai para pemerintah, kita ini masih banyak sekali yang terdaftar, termasuk jika di Pangkep ini. Makanya pemerintahan sekarang mendorong untuk dilakukan program-program strategis kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Masalahnya memang cukup banyak, salah satu juga berkaitan dengan anggaran dan berkaitan bagaimana kemudian partisipasi masyarakat dalam mengikuti program. Kalau di Kementerian ada juga program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kita ada beberapa jamatan dan di tahun ini untuk Redis tahun 2023 kami mendapatkan target 2.000 bidang, BDSL seribu kurang lebih 7.000 bidang dan kami berharap mudah-mudahan seperti tahun ini target redistribusi yang 2.000 bidang itu bisa juga tercapai pada tahun 2023 ini. Untuk 2.000 bidang yang ini, yang tahun 2023 kebetulan kita targetkan di lokasi 4 kesempatan di 9 desa. Sampai Kampung Mati ini? Dua desa dan dua. Kades Tarawayang, Amiruddin mengatakan tahun 2022, desa Tarawayang mendapat jatah 1.200 bidang program redistribusi tanah. Jadi pada hari ini akan diserahkan 753 bidang, di mana tahun 2022 yaitu desa Tarawayang mendapatkan 1.200 bidang. Alhamdulillah insya Allah tinggal menunggu kelanjutannya karena tadi kami sudah berbincang dengan Pak Kakan, bahwa insya Allah semua yang sudah ada di kantor tinggal didistribusikan nanti ke desa Tarawayang. Selanjutnya insya Allah tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Kakan, bersama Pak Kakan bahwa insya Allah tahun ini diharapkan desa Tarawayang untuk mengajukan pormonan untuk mendapatkan BDSL, di mana BDSL itu insya Allah peruntahan di 2024 bisa realisasi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV